Seorang karyawan pabrik Lapa PKS Ensem Sawita di Kecamatan Birambayan, Aceh Timur pada Senin 24 Juli dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Korban meninggal adalah Jumihar Sitanggang, 23 tahun, merupakan warga Sumatera Utara menjabat sebagai asisten proses PKS tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan juridik kami dari Salam News Indonesia, Ada Zubir yang akan laporkan. Silakan rekan Zubir. Terima kasih, Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Provinsi Aceh, tepatnya di Kota Langsa, kita laporkan. Pada Senin, tanggal 24 Juli kemarin, telah terjadi satu insiden, yaitu salah seorang karyawan di PKS, Republik Pengelolaan Kepala Sawit, meninggal dunia akibat terjadi kecelakaan kerja. Dari informasi yang kita peroleh, korban bernama Jumihar Sitanggang, merupakan warga Sumatera Utara, berumur 53 tahun. Pada sore sekitar pukul 14.30 waktu itu, sedang mengawasi proses pekerjaan pengelasan di mesin penggiling atau boiler PKS tersebut. Saat itu, ia sedang mengontrol para pekerja yang sedang melakukan pengelasan. Namun, saat korban naik ke atas koda penggiling, dia terwincir, diduga karena ada yang berusia yang rapuh, patah, sehingga korban langsung terwincir ke area obang mesin penggilingan disuruh. Korban seketika meninggal di tempat, meninggal dunia di tempat karena mengalami luka kusupara. Bahkan, sebagian tubuh korban mengalami patah-patah dan luka berat. Saat itu juga, jenajah korban oleh teman-temannya, oleh karyawan di perusahaan tersebut, langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Langsa. Dan, untung dilakukan di Sumat Kertum. Sementara pihak keamanan dari Polres Langsa, sejak kemarin, telah melakukan penyelidikan atas terkait insiden tersebut. Hingga kini, pihak perusahaan belum memberikan keterangan apapun, dan masih bungkam kepada media. Tentusan ini, kasus tersebut, terus ditangani oleh pihak Polres Langsa, dan kejadian, dan PKS tersebut berada di Desa Alamnya, Pemataan Birmalin, Kabupaten Asyid Timur, yang merupakan masuk dalam wilayah hukum Polres Langsa. Sekian, berda. Baik, terima kasih Rekan Zubir dari Seram News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!